Dulu itu sekitar ada 50% lah, sekarang ya pokoknya umat Hindu kalau mau bangkit ya kita harus mau belajar Dulu itu awalnya kita muslim Om Swastiastu salam rayu namo buddhaya salam sejahtera bagi kita semuanya di video kali ini sahabat kita sudah nyampe di dusun Sarirejo desa Karang Tengah kecamatan kandangan Kabupaten Kediri nanti kita akan lihat untuk pura yang ada di dusun ini itu sudah kelihatan untuk puranya ini menurut informasi yang saya dapatkan ini katanya umatnya Jumat 3kk nanti kita akan cari informasi apa betul kabar ini ini nanti kita masuk ke puranya dihantar oleh bapak pengurusnya ini sepedanya sudah ada di sini untuk bapak pengurus nanti tak akan masuk ke dalam sana ini bapak pengurus mau memasang sebuah pertulisan tulisan pura Widya Brahma yang berlokasi di dusun Sarirejo desa Karang Tengah kecamatan kandangan Kabupaten Kediri Jawa Timur selamat menikmati selamat menikmati ini di kiri kita sahabat kelihatan untuk pagar panjangkarnya ini kemarin barusan dibangun ini sudah bagus seperti ini selamat menikmati ini sahabat kita sudah di dalam pura Widya Brahma pura satu-satunya di kecamatan kandangan bagian barat yang terus bertahan ini walaupun umatnya cuma 3kk tapi semangatnya bapak pengurus juga PHD dusun juga bapak pemangku terus uri-uri terus mengembangkan warisan leluhur jawanya mudah-mudahan semua informasi yang kami berikan kali ini bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara seperti inilah sahabat untuk pura Widya Brahma selamat menikmati selamat menikmati ini sahabat kita di dalam pura bertemu dengan bapak pengurus nanti kita akan tanya beliau barangkali kita dapat informasi tentang perkembangan Hindu juga awal mula berdirinya pura Widya Brahma yang berokasi di dusun Sarirejo desa Karangtengah Kecamatan Gandengan Kabupaten Gediri Om Sebastiastu namanya siapa pak pak bukori pak pengurus atau pemangku pengurus pemangku nya ada tapi ini tadi tak jemput di rumah keluar ini untuk puranya namanya apa pak pura Widya Brahma dusun Sarirejo desa Karangtengah Kecamatan Gandangan Kabupaten Gediri Jawa Timur ini untuk awal berdirinya tahun berapa pak awal berdirinya itu itu kalau yang sekitar tahun 90-an iya itu berupa sanggar atau langsung pura pak dulunya pak sebelum 90 itu sanggar sanggar ya ya masih sederhana pak namanya sanggar dari dulu belum 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 punya tanah ini waktu sanggar kalau melihat kondisi pura disini pak eh jumlah umat yang disini sekarang itu berapa pak kalau sekarang itu tinggal 3kk lah untuk kondisi sekarang dengan kondisi sekitar tahun 80-an atau tahun 90-an itu perkembangannya bagaimana pak kalau perkembangan fisik itu bagus sekarang iya tapi kalau untuk umat itu sebetulnya masih banyak yang dulu iya dulu itu sekitar ada 50% lah dari tata pendukai di wilayah yang sekitar ini pak ya iya dari ini ini Hindu dulu sampai perempatan itu itu banyak mungkin ada kendala-kendala pak setelah reformasi ini atau bagaimana pak untuk perkembangannya agama itu sebetulnya kendala itu enggak ada ya cuma dikembalikan lagi ke umat Hindu sendiri kalau kita ingin berkembang ya juga apa istilahnya harus mau mempelajari ajaran agama Hindu bagaimana itu aja nanti kalau orang itu sudah paham bab majalah ajaran agama kan nanti tinggal timbul rasa kesadaran mbak kalau belum paham orang itu suruh sadar tetap enggak bisa itu yang kita tuntut sekarang ya pokoknya umat Hindu kalau mau bangkit ya kita harus mau belajar belajar agama gimana sejarahnya gimana terus kita apa istilahnya nanti ambil langkah gimana lah itu kan memang sangat perlu apa jadi itu sejak kecil atau bagaimana pak dulu itu awalnya kita muslim ya terus tujuh empat kita nikah itu Hindu masuk Hindu karena kita masuk Hindu itu terinfirasi ibu saya sendiri karena ibu saya sendiri untuk naluri apa agat kejawaan pak kejawaan pak kejaran itu sangat kental Tapi untuk menjelaskan masalah ajaran Jawa-Jawa itu, jawabannya juga simple. Itu kita telusuri, akhirnya ketemunya juga di Hindu, akhirnya kita sadar masuk Hindu. Bukan ada yang maksa atau apa, kita sadar masalahnya terinspirasi oleh ibu saya sendiri. Terus ini untuk bapak, anaknya sudah berapa? Anak? Anak saya dua, cucu enam. Untuk anaknya ini masuk agama Hindu semuanya atau gimana Pak? Nah, anak yang pertama itu masih bertahan Hindu. Sekarang tinggal di Besowo, Kecamatan Kepung sebagai Parisade Hindu Dharma Kecamatan Kepung. Itu cucu tiga. Yang pertama, sekarang kuliah di Bali sudah tamat tapi sementara kerja di Bali. Yang dua, di sini juga. Yang nomor dua, di Surabaya itu memeluk agama Islam karena dia waktu itu, waktu nikah ikut jejak suaminya. Tapi Bapak merasa ikhlas ya untuk putrinya masuk ke? Ya sebetulnya, sebetulnya begini loh Mas. Agama itu kan, sekitar tekankan, kalau memang itu sudah jadi pilihannya, itu usahakanlah laksanakan dengan baik. Dan jangan sampai kita itu, hidup itu mempunyai saling perbedaan. Tadi, kalau umpama, oh ini Hindu, ini Islam, ini Kristen, itu kita tidak bisa saling kita tidak akur itu tidak bisa. Karena, menurut saya pribadi, menurut saya pribadi, mudah-mudahan tidak salah. Itu menurut penilaian saya itu, semua agama mengajak kita untuk berbuat baik gitu loh. Tidak saling benci, saling memfitnah, saling apa. Dan Tuhan sendiri, istilahnya menurut ajaran agama Hindu kan, ya namanya Tuhan sama ciptaannya kan ulas asih semua. Tapi kenapa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, kadang-kadang rasa benci, rasa penah, rasa meng... Ya, sebetulnya yang dilarang sama agama kok kayaknya tambah dikerjakan. Nah, itu saya yang bingung gitu loh. Ini kan Pura di Kecamatan Kandangan yang masih bertahan sampai sekarang, Pak. Dengan umat cuma tiga kakak. Ini Bapak sebagai pengurus untuk harapan kedepannya gimana? Kalau harapan-harapan saya, ya mudah-mudahan umat Hindu di sini dengan adanya Pura yang sebesar ini, ya harapan saya juga generasi muda juga mau bangkit, mau maju gitu loh. Karena yang sekarang itu ada umat Hindu yang dari sini untuk kembali dengan adanya belajar, itu masih SMK. Kita ikut orang tua asuh lah, ada. Nah itu harapan kita juga itu, mudah-mudahan kedepannya bisa maju gitu loh, Pak. Ini Pak, tadi saya di dalam Pura melihat batu seperti batu kuno, Pak. Itu batu apa, Pak? Oh, batu-batu lama itu, peninggalan lama. Itu anu, Mas, itu... Kan sini, daerah sini banyak peninggalan-peninggalan. Apa? Peninggalan zaman dulu itu kan banyak. Itu dapatnya kan ya dari area sawah ini. Di sana kan ada gua. Gua itu satu paket dengan ini. Itu di wilayah desa mana, Pak? Desa Karang Tengah, ya desa sini tapi ikut wilayah Karang Tengah. Di sini, Pak. Itu ada jalan sana, sana kan ada. Itu gua apa, Pak? Gua... Kalau orang dulu bilang itu dua ketek. Terus sekarang dinamakan sama orang-orang Gua Subali. Terus itu biasanya untuk ritual atau bagaimana, Pak? Itu untuk ritual. Masalahnya gini, itu satu paket dengan ini. Di sini kalau mau keperluan apa, kalau Umar Dindu perlu mau adakan upacara, kan pasti mendak derta atau pengamiral derta suci. Nah derta suci ambilnya di sumber atau gua itu. Nah terus kalau habis Saraswati, itu Banyu Pineruh besoknya itu, ya semua melukat di situ untuk pembersihan badan, lahir dan batin. Itu pada sini tadi. Dan itu, itu dulu juga sama apa, sama di Sukat itu dibeli. Oh. Tanah itu dibeli 60 juta. Ya. Dibeli. Nah sekarang udah ada peliginya di sana juga. Ya. Sudah ada apa, bangunannya gini sudah. Dari sini sekitar berapa kilo, Pak? Nah dekat paling ya apa. Satu kilo? Ya mungkin segitulah. Iya, iya. Jadi apa itu untuk kerukunan antara umat beragama bagaimana, Pak? Oh kalau kerukunan umat beragama tidak ada masalah. Iya. Sini tidak ada, mungkin gesekan atau apa, tidak ada lah. Iya. Jadi untuk kerukunan, saya tidak ada masalah. Iya. Jadi saling toleransi kalau umat itu ada, juga saling bantu. Kalau esam ada kerebatan, juga kadang-kadang saling bantu. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kerukunan agama, kesadaran kita beragama itu sebetulnya apa istilahnya toleransinya sangat-sangat tinggi lah. Iya. Sekarang apalagi mungkin pamung desanya apa juga jangan mendukung. Apalagi juga dari Pemda Kota Kediri juga. Ya semua kayaknya mendukung lah, Pak. Makanya ini kan bantuan dari Pemda itu. Pager yang anu itu. Ini untuk pagernya barusan dibangun, Pak ya? Barusan ini dibangunan dari Pemda Kediri. Iya. Ini 30 juta ya. Tapi dari swadaya umat itu ada, Pak? Nah ini dulu, pura ini swadaya dari umat. Iya. Awalnya apa ya? Awalnya. Itu sekitar tahun berapa ini? Ya sekitar 85 lah beli ini. Iya, iya, iya. Terus tahun 90 saya bangun, itu pun swadaya, tidak ada bantuan dari luar sebasir pun. Nah. Jadi, ya ini, ini sama pelinggi Padmasana, sama pengurah, sama pager. Jadi, ya dapat bantuan baru dua kali lah Pak. Terus ada lagi waktu Pemda Cumberana, Sekda Cumberana, Bapak Komangwiasa, waktu kesini juga kasih punya lah. Untuk keperluan pura-pura yang ada disini. Jadi orang Bali pernah kesini juga Pak? Sering. Kadang-kadang itu, enggak, enggak, apa, enggak kontak-kontak. Begitu kasih kabar, dua bis, kesini. Jadi, kadang-kadang ya kakek. Tanpa persiapan Pak, ya? Tanpa persiapan, itu kalau ada janji. Iya. Nah, itu. Nah, itu. Terus saya sendiri, ya udahlah, itu memang ganda Tuhan ya, kita jalani aja. Ternyata, juga dari saudara-saudara kita dari Bali juga bisa terima gitu loh. Untuk orang Bali, Pak, melihat pura ini tangkapannya gimana Pak? Waktu itu Pak? Sebetulnya sangat, sangat, sangat perhatian dan juga terharu karena, karena menurut dia, diantara sekian pura yang ada di wilayah kecamatan Kandangan bagian Barat. Iya. Itu, ya cuma dari sini aja yang masih, masih mampu bertahan sampai sekarang. Iya, iya. Itu, itu aja. Jadi kalau dari Bali sering, ya itu, Arca, Dewi Anjani, Sugriwa, Subali itu kan bangunan dari, apa, bantuan dari Bali. Iya, iya. Langsung dikerik dari sana Pak, ya? Iya. Dibawakan langsung dari sana. Sebetulnya sangat perhatian. Iya. Yang dari Bali itu. Terus ini Pak, ini motivasi untuk umat Hindu atau pembuna Hindu Pak? Ya, sebetulnya motivasi dari saya ya, pesen dari saya, saya sebagai pengurus parisade Indonesia Karang Tengah, memotivasi kepada generasi Hindu, ya khususnya di kecamatan Kandangan, ya umumnya di seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita sebagai orang Hindu, maulah belajar untuk mendalami ajaran agama Hindu. Karena semua agama itu punya pakem, punya apa, punya tuntunan. Nah, jadi jangan sampai terus kita itu sebagai pemula agama Hindu, nggak mau mempelajari ajaran-ajaran Hindu. Akhirnya nanti kan kita untuk kehiduannya kan, ya kurang kuat dan kurang paham, mungkin keseradaan secara keyakinan gampang terombang-ambing. Kan begitu. Ya, kita sangat mengharapkan sama generasi Hindu, itu masalah generasi muda Hindu. Karena itu salah satu harapan dari umat Hindu, ya itu nanti yang meneruskan kita-kita ini ke depannya, kan begitu. Ya pun, Mata Mawan, Mata Mawan, ya informasi segala informasinya. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Dan saya akhiri, Om Santi Santi Om. Itu tadi sahabat untuk bincang-bincang kita dengan Bapak Pengurus Pura Widya Brahma. Mudah-mudahan semua informasi yang diberikan kepada kami bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Saya akhiri video kali ini, salam rahayu namo budaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu.